Tapi kelakuannya lebih buruk dari binatang, binatang seperti itu, tidak puas dengan satu monyet atau kerak saja. Monyet tidak cukup dengan satu wanita, setiap mengetahui wanita mau, wanita mau, dan itu sifat binatang, semua binatang seperti itu. Bebas untuk sama siapa saja, kenapa dibebaskan? Ya wajar, karena binatang, manusia tidak dibolehkan seperti itu, karena manusia dikasih akal. Bahkan suatu hari ketika Sayyid Nazid R.A. sahabat Rasulullah, ketika Rasulullah menjelaskan tentang bab-bab perkara zina, kalau zina itu hukumnya bisa dirajam, kalau orang yang dirajam ditimpuk dengan batu-batu kecil seukuran genggaman tangan, ditimpukin sampai mati hukumnya. Dan tidak bisa hakim menghukum orang tersebut, orang yang zina atau zina yang sudah menikah, terkecuali mendatangkan dua saksi. Dua saksi ini harus melihat dengan mata kepalanya dan dalam keadaan sadar. Kalau ada yang zina terus dibawa ke pengadilan, dua saksi ini harus bersumpah dan betul-betul menyaksikan dengan mata kepala. Maka sahabat, satu sahabat ini, dia mendengar keadaan zina atau orang menikah kemudian zina, karena ini di masa jahiliah biasa seperti itu. Dibolehkan perselingkuhan itu ada di zaman jahiliah. Ada zaman jahiliah, zaman sekarang kan enggak ada perselingkuhan kan? Ada enggak? Ada perselingkuhan? Hadir orangnya? Coba angkat tangan. Sahabat ini ketika mendengar tentang perselingkuhan, mukanya memerah. Memerah-merah ketika Rasulullah lagi menjelaskan, jadi kalau ada yang zina harus mendatangkan dua saksi, dia merah-merah-merah, tidak kuat, dia berdiri. Ya Rasulullah! Marah. Rasulullah diam. Zina Umar bin Khotob ngeliat ini orang ngebentak Rasulullah, biasa dengan gayanya, kering. Dia ngeliat Rasulullah, ya Rasulullah, kasih selesai atau bagaimana? WC sudah tidak sabar lagi nih. Kurang ngajar sekali ngangkat suara depan Rasulullah. Kata Rasulullah, kasih isyarat dengan tangan. Ya Rasulullah, seandainya saya melihat istri saya di rumah sedang berzina dengan orang lain, apakah saya harus memanggil dua orang untuk menjadi saksi? Demi Allah! Saya akan langsung potong kepalanya dengan pedang saya, ya Rasulullah. Emosi. Marah. Mana mungkin, maksudnya kalau saya inazet, kalau saya melihat istri saya lagi main, tidak mungkin saya panggil dua orang saksi. Ketahuan selingkuh saya yang langsung pakai itu, tidak pakai saksi. Tidak perlu saksi lagi. Maka Rasulullah pun mengatakan temahal. Katanya, Rasulullah mengatakan sahabat yang lain, kamu heran dengan apa yang dilakukan sahabat kita satu ini, dia marah, dia emosi, ngebayangin. Ngebayangin di keluarganya. Na'udzubillah, Allah selamatkan keluarga kita. Semuanya, anak keturunan kita dari perbuatan zina, insyaAllah. Kamu heran dengan dia? Ya, gimana gak heran ngebentak-bentak Rasulullah di depan orang? Ini lagi ngaji, tiba-tiba nanya, bukan nanya. Woi, Ustaz. Woi, ngamuk-ngamuk. Siapa yang gak marah? Bisuruh stop aja, kita kadang marah. Kata Rasulullah, Kamu heran dengan apa yang dilakukan? Ya, ya Rasulullah. Dia, Rasulullah mengatakan, Ini orang cemburu, dalam keadaan cemburu, bisa buta. Makanya cemburu itu bisa melakukan hal yang buta. Cemburu buta, istilahnya. Siapa yang bisa tahan dengan keadaan seperti itu? Kamu heran? Heran ya Rasulullah. Wajar dia marah. Karena siapa yang sanggup untuk membayangkan saja? Ini belum terjadi. Dia masih ngebayangin, sudah marah. Dan apalagi terjadi, na'udzubillah. Kata Rasulullah, Kalau dia masih ngebayangin, marah. Dan marahnya dia ini, Marahnya sahabat, Demi Allah tidak sebanding dengan marahku, Ketika ada umatku melakukan perbuatan zina. Dan demi Allah, Marahku, kata Rasulullah, Tidak sebanding dengan marahnya Allah subhanahu wa ta'ala Kepada orang yang melakukan zina. Oleh karena itu, Allah haramkan perbuatan zina. Jadi, kalau kita marah, Marahnya Nabi Muhammad lebih besar dari kita. Marahnya Allah jauh lebih besar dari kita. Wajar kalau orang yang zina tidak terhormat dalam pandangan Islam.